Intro Selamat malam, salam sejahtera Berita paling hangat pada malam ini Long Tiger buat hal lolos dari lokap mahkamah Long Tiger melarikan diri ketika menunggu proses perbicaraan di mahkamah magistrit tangkap sekitar pukul 11.55 pagi tadi Polis sedang mengesan lelaki berketurunan Long Hingya yang dikenali sebagai Long Tiger yang meloloskan diri dari lokap mahkamah magistrit tangkap hari ini Abdul Hamim Abdul Hamid 32 tahun berjaya melarikan diri ketika menunggu proses perbicaraan di mahkamah berkenan terhadap Session 388 Kanun Keseksaan yang dihadapinya Ketua Polis Daerah Tangkak seperti ini Muhammad Fadlihil Minhat berkata Dalam kejadian sekitar pukul 11.55 pagi tadi Suspek dikesan lolos menggunakan pintu hadapan kompleks mahkamah berkenan dengan keadaan tangan bergari Suspek ini kita ambil dia dari penjara Sungai Udang Melaka pada semalam Untuk hadir bicara di mahkamah magistrit tangkap hari ini atas petuduhan lampau di wash action 388 karena melakukan pemerasan Semasa kejadian itu beberapa hati dengan tangan mahram maju mengejar Namun jarak itu terlampau jauh dan kemudian suspek terus melarikan diri ke kawasan semak berdekatan dan terus menghilang katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini Mengulas lanjut beliau berkata seramai lima tahanan dibawa ke mahkamah berkenan Dari lokap ibu pejabat polis daerah IP ditangkap dan ketika kejadian Hanya suspek yang belum selesai proseding perbicaraan sementara menunggu kehadiran peguamnya Katanya selain mengenal pasti bagaimana suspek boleh meluluskan diri Pihaknya juga sedang mengesan jumlah anggota polis yang terlibat dan tindakan susulan akan dibuat Punca bagaimana tahanan ini boleh luluskan diri masih lagi dalam siasatan pihak polis Serta berapa ramai anggota terlibat jika juga kita sedang siasat Tetapi mana-mana anggota terlibat kita akan ambil tindakan atas kecuaian yang berlaku Dan pihak polis akan ambil tindakan terhadap mereka tambahnya Beliau berkata kes itu disiasat mengikut section 223 dan 224 Kanun keseksaan dan orang ramai yang terlihat suspek Yang juga seorang lelaki botak dengan ketinggian lebih kurang 160 cm Dan berat sekitar 65 kg dan memakai baju pagoda Serta berseluar coklat diharap segera melaporkan kepada pihak polis Untuk rekod selain section 338 kanun keseksaan kerana pemerasan Terduduh juga masih berdepan dua perbicaraan di bawah section 376 kanun keseksaan Kerana merogol dan section 506 kanun sama kerana mengugut dan mengurung bekas pekerjanya Berita di petik dari Estro Awani Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax